Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Cita-cita Tairas sejatinya menjadi ekonomi. Untuk itu, ia mengambil pendidikan B1 Ekonomi sambil menunggu berdirinya Fakultas Ekonomi yang baru dibuka tahun 1953. Belum selesai menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, pada permulaan Oktober 1954, Tairas bertolak ke Jakarta untuk mengikuti kursus pendidikan pegawai perpustakaan Angkatan Ketiga di Jalan Medan Merdeka Selatan selama dua tahun. Pemimpin kursus AH Habraken dibantu oleh beberapa pengajar yang semuanya memperoleh pendidikan perpustakaan di Netherlands. Karena nilai ujian kelulusannya terhitung tinggi, pada 1 Agustus 1956, Tairas diminta untuk mengajar paruh waktu pada angkatan berikutnya. Karir pustakawannya berlanjut di Kantor Pusat Perpustakaan Rakyat, Jawatan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengajaran, dengan tugas sebagai guru tidak tetap pada kursus tertulis Pembimbing Pendidikan Masyarakat, jurusan perpustakaan mulai 1 Desember 1956. Di samping itu, ia juga sebagai pengatur tata usaha pada bagian Perpustakaan Rakyat, Jawatan Pendidikan Masyarakat. Pada bulan Juli 1957, JNB Tairas diangkat sebagai guru muda tingkat 2 dan dipekerjakan pada KPAP Jakarta sebagai pegawai tetap hingga tahun 1970. KPAP mulai dengan angkatan keempat, meningkat menjadi pendidikan 2,5 tahun, kemudian 3 tahun, dan akhirnya pada tahun 1961 menjadi tingkat sarjana. Untuk itu, Tairas perlu meningkatkan keilmuannya. Ia dikirim untuk mengikuti pendidikan profesional non-gelar di New Zealand selama 2 tahun yang diselenggarakan oleh The National Library Service. Di sana, Tairas melakukan praktek perpustakaan pada Dunedin Public Library di bawah asuhan Mr. AGW Denningham, seorang konsultan ahli dari UNESCO untuk Indonesia pada paruh waktu tahun 50-an. Permulaan 1959, siswa Tairas dan Royani ditugasi menyusun daftar tajuk subjek dan baru selesai setibanya di tanah air tahun 1961 dan diterbitkan pada 1964 oleh Yayasan Perpustakaan Nasional Jakarta. Sesudah 9 bulan pendidikan, tanggal 20 November 1959, ia tamat. Dan makalahnya berjudul Toward to the National Library of Indonesia terpilih sebagai salah satu dari dua makalah untuk diterbitkan oleh The Library School dalam jurnal nomor 1 dalam seri Library School Studies in Library Administration tahun 1960. Pada Juli 1960, Tairas kembali ke Jakarta dan menempati posisi semula sebagai dosen tetap KPHP. Tahun 1961, Sekolah Perpustakaan ditingkatkan sebagai satu jurusan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia atau FKIP UI. Kemudian pada tahun 1962, pindah ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia, sesuai SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tahun 1963, Jabatan Tairas adalah asisten dosen perguruan tinggi. Mulai bulan April 1964, ditugaskan sebagai dosen mata kuliah organisasi, teori katalogus, klasifikasi, dan pemeriksaan bibliografi sesuai SK Menteri PT IP nomor 3530 UP 2 Romawi jadis miring 64. Pada tahun yang sama, dia menjadi penguji untuk tingkat sarjana muda. Pada tahun 1969, keluar surat edaran dari Dekan Fakultas Sastra UI yang baru, Profesor Dr. Selamat Mulyana, yang mengatakan bahwa tanggung jawab untuk suatu mata kuliah adalah seorang sarjana, yang belum sarjana dapat ditempatkan sebagai asisten. Setahun kemudian, pada Mei 1970, karena hal tersebut dan beberapa hal lain, Tairas dibebas tugaskan. Ia lalu meneruskan karirnya yang telah dilakoninya sejak April 1964 sebagai kataloger dan editor di perpustakaan Library of Congress Jakarta. Sebelumnya pada tahun 1965, Deb Hankam memintanya membantu menangani perpustakaan Lemhanan yang baru saja dibuka, hingga dianggap cukup pada tahun 1967. Tahun 1975 bersama kawan-kawan akrabnya, diantaranya Royani, J.P. Rompas, Bambang Sumantri, HAK Bahrudin, Darlis Ismail, Rosali Said, dan Sudariah Nasution, ia mendirikan dan mengajar di Lembaga Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi atau LPDI Jakarta. LPDI telah menghasilkan 62 angkatan hingga tahun 1997. Tairas pernah menjadi wakil Indonesia dan sekaligus sebagai pembicara pada International Conference on Cataloging Principles atau ICCP di Paris, Perancis pada Oktober 1961. Hasil konferensi itu dikenal dengan sebutan Paris Principles. Konferensi ini dipandang sebagai tonggak bersejarah dalam penentuan peraturan pengkatalokan di bidang perpustakaan. Kepandangan, Pak Feras, mengenai seharusnya perpustakaan harus berbuat apa? Oh iya, memang. Itu ya kan? Jadi... Biar perpustakaan tidak disepelekan ya? Udah karena perpustakaan itu sebagai... yang... Membawah payung besar ya? Iya, bisa. Memangnya, Pak. Satu... Ini... Semua ikut bukuan. Supaya perusahaan nasional itu membentuk satu penyelitian. Mereka seleksi buku-buku yang cocok untuk... Bagaimana... Ya, katakan tadi... Salah satu perusahaan itu oleh kawan-kawan istri pendidikan... Perusahaan sekolahnya istri pendidikan. Jadi perusahaan awalnya harus... Meneliti... Sampai sejauh mana... Buku yang... Ya... Itu diimpi... Pasarga itu... Tapi yang mempunyai peranan banyak perusahaan sekolah... Kemudian yang sudah dilatih menjadi pustakawan. Menyikuti... Penataran. Jawab Penataran tadi 30 bulan. Untuk menjadi guru pustakawan. Teacher lain-lain. Tapi tidak boleh... Tapi tidak boleh... Guru harus guru pustakawan... Harus berasalat... Nah... Begini... Ya... Itu kan... Itu kan... Penatap... Tapi yang berlaku... Di negara-negara yang maju... Dan juga... Itu yang paling... Contoh untuk menjadi ketakuan pustaka sekolah... Dan itu... Itu... Guru pustakawan... Nah... Guru pustakawan... Boleh kan itu ya... Oh... Di negara-negara maju boleh... Oh... Begitu... Iya... Itu yang paling faktis itu... Oleh karena dengan seniknya... Guru berarti dia menguasai pendidikan... Kemudian... Kalau sudah dilatih secara penuh... Untuk pustakawan... Pada hari Kamis 27 Mei 2004... Pukul 13.00 WIB... JNB Tairas meninggal dunia... Di Rumah Sakit Fatmawati... Jakarta Selatan... Selamat Jalan... Opa Tairas... Rivalas... Hei... 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.